Intro Halo halo teman teman semua Jumpa lagi dengan saya Dian Cherry Kali ini saya ingin memasak Memasak sesuatu yang rasanya enak Hujan-hujan begini Bikin ini yang anget Rasanya gurih Pokoknya kalian kalau makan sekali aja Bikin sekali aja Pasti pengen terus Karena makanannya enak Dan gampang cara bikinnya Yuk kita simak videonya Sampai selesai Intro Let's check it out Bahan-bahan yang diperlukan Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Dan ada di akhir video Juga akan saya cantumkan ya Kita langsung saja ya Disini ada 300 gram tahu putih Dicuci Bersih Dihaluskan Kemudian diperas Dihilangkan airnya Brokoli seberat 250 gram Dipotong kecil-kecil Kemudian direndam dulu ya Untuk menghilangkan sisa-sisa Kotoran Dan disisikan dulu Kemudian ada 350 gram chicken breast Atau dada ayam ya Dipotong kecil-kecil Kemudian dicincang Dan disisikan Terima kasih telah menonton! Daun bawang pre Kita ambil bagian putihnya saja Dan kita potong kecil-kecil Kemudian dicampurkan Dengan ayam yang sudah dicincang Bagian hijaunya Itu bisa kita gunakan juga ya Teman-teman Jadi kita sisikan dulu Nanti kita pakai ya Dua batang daun seledri Dipotong kecil-kecil Dijadikan satu dengan ayamnya Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk jamur Seperempat sendok teh merica bubuk Satu setengah sendok teh saus tiram Satu sendok teh kecap asin Tambahkan juga satu butir telur ayam Kemudian diaduk-aduk rata Setelah tercampur rata begini Masukkan tahu yang sudah diperas tadi ya Dicampur lagi Diaduk-aduk rata Tambahkan 2 sendok makan tepung kanji Setelah tercampur rata begini Kemudian siap untuk dibuat bola-bola Atau bulatan-bulatan Sesuai dengan selera ya Besarnya ya Ini bentuknya bisa dibikin bulat Bisa dibikin lonjong gitu ya Setelah selesai Buat bulatan-bulatan Atau bola-bola Disisikan dulu ya Brokoli siap direbus Dengan air secukupnya Ditambahkan garam sedikit Dan minyak goreng Satu sendok makan Direbus sampai matang Kemudian ditiriskan Bola-bola tahunya Sudah bisa digoreng ya Dengan minyak goreng secukupnya Dengan api sedang-sedang saja Ya digoreng sampai warnanya Berubah menjadi kekuningan Atau kecoklatan Kemudian diangkat Sekarang kita bikin sausnya ya 2 sendok makan saus tomat Ditambahkan 1 sendok makan saus cabai Kalau suka 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung kanji 300 ml air Kemudian diaduk-aduk Dan dimasak Dimasak sampai matang Begini ya Kemudian diangkat Siapkan piring Tata brokoli diatasnya Masukkan bola-bolanya Di tengahnya Baunya sedap banget Saya jadi pengen ngincipin Baunya saja sudah enak nih Gimana rasanya ya Rasanya pastilah Yummy 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 Tuangkan saus tadi Panas-panas Di atas bola-bola Dan kemudian Siap dihidangkan Bagaimana teman-teman Mudah bikinnya kan Coba di rumah ya Pasti ketagihan Mau lagi Mau lagi Mau lagi Ups Jangan lupa Ditambahin Wijen Wijen yang sudah Disangrai Supaya kelihatan Cantik Terima kasih teman-teman Sudah menonton Video saya Sampai jumpa lagi Di video-video saya Yang akan datang Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Like Share Dan komen Terima kasih Thank you very much For watching this video If you like this video Please subscribe Share Like And comment We'll see you next time We'll see you on my next videos Bye bye for now Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax